Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Ringan Berpala Besar Part 3 Mendoakan Orang Lain Tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudara yang tanpa semengetahuannya melainkan maulia katakan berkata dan bagimu juga kebaikan yang sama hadis riwayat muslim mendoakan orang lain adalah bagian dari sunnah nabi yang telah diamalkan secara turun temurun oleh nabi dan keluarganya serta orang-orang soleh yang mengikuti sunnah nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namun demikian belakangan ini sudah semakin banyak dilupakan orang baru akan mendoakan sahabat, saudara, atau temannya jika diundang di pesta ulang tahun padahal mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan saudara, sahabat, dan teman sejatinya juga kebahagiaan dan sukses diri sendiri logika sederhananya adalah saat orang lain menerima kebaikan dari orang lain niscaya dia akan memberikan balasan kebaikan serupa atau bahkan lebih baik lagi saat orang lain mendapatkan manfaat baik dari saudaranya niscaya dia akan memberikan apa yang terbaik yang bisa dilakukan prinsip sederhana dalam hubungan persaudaraan ini adalah hal yang sangat mulia murah dan juga berpahala besar bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dalam situasi dan kondisi apa saja apakah sahabat sholat fardu lima waktu atau di saat yang lain saat sedang termenung seorang diri sambil bersikir mengingat ilahi menurut para ulama, doa untuk kebaikan orang lain atau saudara sesama muslim dapat dilakukan secara terang-terangan di saat bertemu dan bersilat rohim asal dilakukan dengan niat ikhlas at karana Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa mengharapkan imbalan atau bisa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi meski demikian, akan lebih baik jika dilakukan secara sembunyi atau tanpa sepengetahuan orang lain Rasulullah subhanahu wa ta'ala maaf Rasulullah salallahu wa lai wa salam bersabda ketahuilah bahwa apabila salah seorang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh yang didoakan para malaikat berkata amin, semoga engkau memperoleh pula pula sebagaimana yang engkau doakan itu hadis riwayat muslim dan abu daud dikisahkan Hasan bin Ali cucu Rasulullah sering mendengarkan munajat sang ibu suatu ketika saat Siti Fatimah putra nabi sedang berdoa Hasan kecil bertanya wahai ibu dari tadi aku mendengarkan ibu berdoa tetapi tidak satu pun doa yang ibu penjatkan untuk diri sendiri sang ibu Siti Fatimah menjawab dengan lembut putraku doakanlah dahulu tetanggamu orang-orang yang dekat atau di sekitarmu karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu niscaya mereka akan mendoakanmu adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita mendoakan kebaikan untuk saudara sesama muslim dan kerabat secara sembunyi-sembunyi ternyata merupakan salah satu akhlak terpuji dapat menenteramkan hati merekatkan tali silatu rohim melapangkan jalan kesuksesan dan rezeki bukanlah jika kita mendoakan kesuksesan untuk orang lain malaikat Allah juga akan mendoakan yang sama kepada kita disabdakan oleh nabi tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan hamba yang beriman pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia dan sungguhnya Allah membenci orang yang keji ucapannya yang lagi buruk perangainya maaf buruk perangainya hadis rewatin mizi salah satu akhlak terpuji dari umat muhammad dan sunnah yang baik adalah mendoakan saudara sesama muslim baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dalam kaitan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan banyak doa kepada para nabi dan rasulnya sebagai contoh adalah doa yang berbunyi ya Tuhan kami berilah ampun kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Tuhan kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyahayang Quran surat al-hasri ayat 10 menurut kebanyakan ulama ayat tersebut di atas juga sekaligus menjadi landasan atau dalil diterimanya doa kaum muslimin kepada orang-orang yang telah mendahuliki kita juga doa kepada kaum muslimin dan muslimat yang lain Quran surat Muhammad ayat 19 selanjutnya agar doa kita memudah dikabulkan menurut Imam Al-Ghazali dan kitabnya hendaklah doa diawali dengan membaca istighfar, zikir, dan pujian kepada Allah salawat kepada Rasulullah barulah berdoa sesuai dengan harapan dan keperluan demikianlah doa bagaimanapun adalah merupakan ibadah kerananya berdoa saja sudah mendapatkan pahala kebaikan apalagi jika kita berdoa dan mendoakan untuk kebaikan saudara, sahabat, dan kerabat tentu akan semakin dilapangkan dilipat gandakan pahalanya saya akhiri wali topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh